Saudara, dari tiga titik ruas jalan nasional di Kabupaten Sanggau yang longsor beberapa bulan lalu, saat ini dua titik diantaranya sudah selesai ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk satu titik lainnya masih menunggu proses pengadaan anggaran. Beginilah suasana arus lalu lintas di ruas jalan nasional di kota Sanggau yang sudah selesai ditangani oleh pemerintah pusat pasca longsor beberapa bulan lalu. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau John Henry menjelaskan hingga kini terdapat tiga titik ruas jalan nasional di kota Sanggau yang longsor beberapa bulan lalu. Saat ini, dua titik ruas jalan nasional itu sudah selesai ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara satu titik lainnya masih menunggu proses pengadaan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sanggau sangat berharap kepada pemerintah pusat agar satu titik ruas jalan nasional yang belum ditangani itu bisa segera diperbaiki karena ruas jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi pengguna jalan dari arah Pontianak menuju ke Kabupaten Skadau hingga ke Kapuas Hulu. Kejadian longsor ya di kota Sanggau ini ada beberapa titik ya dan di dalam kota sendiri itu ada lebih kurang tiga titik ya kejadian longsor dan pada saat ini dua titik sudah ditangani sudah selesai dari Kementerian PUPR ya. Nah kemudian tinggal satu titik lagi ya karena ini kejadiannya juga di belakangan ya. Artinya secara tahapan ya pelaporan memang yang terakhir ini yang perlu dilaporkan. John Henry menambahkan hingga saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui perwakilan di Provinsi Kalbar agar akses jalan nasional tersebut bisa segera ditangani. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobir Yanto, Mewartakan.